Kementerian Keuangan telah menganggarkan program Kartu Prakerja dalam APBN tahun 2020 dengan Kartu Prakerja diharapkan meningkatkan produktivitas pencari kerja lewat skilling dan reskilling. Kementerian Keuangan menganggarkan program Kartu Prakerja sebesar 10 triliun rupiah untuk target 2 juta peserta dalam APBN tahun 2020. Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja lewat skilling dan reskilling. Skilling ditujukan untuk mengurangi pengangguran terutama peserta yang baru saja lulus sekolah di mana butuh penyesuaian keahlian dengan keperluan pasar tenaga kerja dan pembekalan vocational skill. Sedangkan reskilling ditujukan untuk pekerja yang sudah pernah bekerja namun ingin alih profesi, korban pemutusan hubungan kerja atau berpotensi PHK. Terima kasih telah menonton!